Dampak dari adanya refocusing anggaran yang terjadi di Kabupaten Sarolangun ternyata juga berdampak kepada para pegawai honorer di Sarolangun. Pemerintah Kabupaten tahun ini hanya menganggarkan gaji honorer selama 9 bulan saja. Ikut dipotongnya anggaran honorer di Kabupaten Sarolangun sendiri, mengingat saat ini kondisi keuangan daerah yang sangat minim. Sementara untuk pembayaran gaji honorer dalam satu tahunnya, pemerintah daerah harus mengeluarkan budget sebesar 60 miliar rupiah, dengan total pegawai honorer yang mencapai lebih dari 4.000 orang. Sementara itu, Kepala Badan BPKAD Sarolangun, Ema Liasari, mengungkapkan, untuk pembayaran sisa gaji sendiri, pemerintah daerah masih melihat dari kemampuan daerah nantinya. Pemerintah akan mengusahakan kekurangan gaji pegawai honor akan dibayarkan pada anggaran perubahan tahun ini. Yang jelas, kemarin kita menyelesaikan dengan kemampuan keuangan saat itu, dan insya Allah nanti kita akan penuhi kembali sesuai kemampuan nanti di APBDP. Maksudnya bisa ditambah di APBDP gitu ya? Insya Allah nanti kita akomodir kembali. Surya Abadi, Jambi TV